Intro Inilah kendaraan operasional Bupati Gunung Kidul Kendaraan semi militer yang kuat nan kekar yang diproduksi oleh PT Pindad dari Bandung Bupati terpilih sekaligus pensiunan TNI, Bapak Sunaryanta Menggunakan mobil mempindad untuk kendaraan operasionalnya Gunung Kidul merupakan kabupaten paling timur Yogyakarta Yang berbatasan langsung dengan Wonogiri, Kabupaten Soekarjo, dan Kabupaten Klaten Letak geografisnya didomisili oleh perbukitan sehingga terjadi kombinasi medan jalan yang komplit Mulai tanjakan, kelokan, turunan dengan tingkatan yang bervariasi Bapak Sunaryanta memilih mobil kendaraan Rantismong Pindad Yaitu kendaraan militer ringan tempur untuk kendaraan operasionalnya Kendaraan ini dapat dibakai di berbagai medan baik on route maupun off route Alasan memilih Rantismong Kendaraan Rantismong Pindad konsepnya mengarah pada rantis ringan yang bisa digunakan pada medan off route maupun jalan raya atau on route Kendaraan militer berkonsep chivalent type ini memiliki bobot ringan dan lincah untuk bermanoeuvre yang cocok untuk taktis dan bermanoeuvre cepat Lalu apa sih alasan Sunaryanta memilih mau ngeranti sebuatan pindad ini? Ternyata ada beberapa faktor seperti di bawah ini Kendaraan ini cocok dengan kondisi ekografis Gunung Gidul dengan medan jalan khas pegunungan Serta belum semua tersentuh pengasbalan terutama daerah pelosok Lalu juga sebagai bentuk apresiasi terhadap karya anak bangsa Karena semua buatan dalam negeri kecuali mesinnya Dari dimensi kaki-kaki, bodi, sasis, serta hitungan lainnya adalah murni buatan pindad Dan produk pertamanya untuk pasar komersial Rantismong memiliki dua versi yaitu militer dan sipil Yang dijual ke pasaran dengan beberapa perbedaan atau brand Kendaraan buatan PT Pindad Persero ini dibekali mesin Toyota Helm 4x4 berkapasitas 2494 cc Turbo diesel DOHC 16 valve Mesin berkode 2GD FTV ini memiliki power maksimal 149 HP Dan torsi maksimal 400 Nm Yang disalurkan melalui transmisi manual 6 kecepatan Kendaraan berkapasitas 4 penumpang ini diklaim memiliki top speed sampai 120 km per jam Nah bagaimana nih tanggapan kalian? Kalau saya sih oke-oke saja Yang terpenting menjabat dengan amanah Luwes mengayomi rakyat kecil dan memajukan Kabupaten Gunung Kidul dalam semua sektor Semoga bermanfaat Jangan lupa komen like and subscribe-nya Dan aktifkan tombol lonceng agar dapat notifikasi dari video terbaru kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!